Tempat hiburan malam Masterpiece diduga telah melanggar protokol kesehatan COVID-19 dengan membiarkan karyawan dan pengunjungnya tidak mematuhi broadcast saat melakukan aktivitas di dalam room. Menanggapi hal itu melalui rapat bengar pendapat yang dilakukan di ruang rapat di pendekota kendari, supervisor Masterpiece membanta aduan tersebut. Ronnie Yunus mengatakan hingga saat ini Masterpiece tidak melakukan pelanggaran dan selalu menjaga protokol kesehatan COVID-19. Dengan melakukan pengecekan suhu tubuh, pengecekan di box disinfektan, tempat duduk berjarak, dan selalu mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker. Namun, ia tetap berterima kasih kepada Gumpur Sultra karena dengan adanya aduan tersebut, Masterpiece akan melakukan perhatian besar, khususnya lebih meningkatkan lagi protokol kesehatan. Kalau sejak ketika sekarang mungkin pihak kami akan lebih meningkatkan untuk masalah protes. Tapi di tempat kami itu protokol kesehatan sudah dijalankan dengan baik. Baik dari segi hitangan, disinfektan, terus dari segi dari karyawan itu semua sudah memakai postangan, terus tidak boleh pakai pas lengan pendek, tidak boleh harus lengan panjang untuk terus menjaga-jaga kesehatan yang kita lakukan. Tapi dengan adanya kritik dari pihak Gumpur ini, kami sangat berterima kasih dan akan lebih meningkatkan lagi protokol kesehatan tempat kami. Dari Kendari, Sadan, Magdo TV melaporkan.